Halo guys, balik lagi bareng gue, di video kali ini gue akan ngasih lihat gimana sih cara gue untuk ke plus 6 Nah disini gue pake subchar karena tadi gue pengen ngetes ke plus 8 ternyata hancur semua Kalian misli lihat gear gue tuh udah hancur-hancuran Nah sekarang gue akan ngasih lihat buat kalian yang masih newbie yang baru main gimana sih cara gue untuk balikin gear-gear ini ke plus 6 Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, cara gue ini gak 100% berhasil Karena semuanya balik lagi ke yang namanya RNG Tapi kalian bisa pake cara ini buat apa ya? Kalau menurut gue sih semacam memvariasikan setidaknya dia variasi buat kita melawan yang namanya RNG Maksudnya kayak gini, contoh RNG kalian tuh gagal-gagal-gagal berhasil-berhasil-gagal-gagal berhasil Jadi berhasilnya dikit Tapi dengan kalian variasikan misalnya sekali auto, sekali manual, terus ada yang gas ke 6 langsung, ada yang satu-satu Nah itu kan bervariasi, bisa jadi RNG kalian berubah jadi berhasil-gagal-berhasil-berhasil-gagal-berhasil kayak gitu Namanya random, ya random Jadi cara gue ini, ya cara gue Karena setiap akun itu RNG-nya beda-beda Oke jadi kayak gitu Selanjutnya kalau kalian dengar suara gue ini gak sinkron sama videonya Itu semua karena video ini gue dubbing Karena suara aslinya tuh jelek banget Jadi sebenarnya gue nge-record sambil ngomong Video ini gue record pas mic gue masih rusak Jadi suara itu jelek Makanya gue dubbing ulang biar lebih enak didengar di telinga aja Oke, nah langsung aja untuk cara yang pertama adalah Gue selalu mengeluarkan pristine atau batu enhance itu per 100 Alasannya, karena setiap gue enhance dari dulu sampai sekarang Berhasilnya tuh di batu-batu terakhir Kalau kalian nonton video susi Terus kalian perhatikan setiap gue enhance Itu misalnya gue keluarin 1200 atau 1300 Nah berhasilnya tuh selalu di batu-batu terakhir Misalnya sisa 10 batu atau sisa 50 batu atau sisa 5 batu lah Atau bahkan batu terakhir Sehingga menurut gue kalau gue keluarin 100 Misalnya gue keluarin per 100 Kemungkinan dia akan berhasil di misalnya di 10 batu terakhir gitu Jadi 100 jadinya di 10 batu terakhir Gue keluarin 100 lagi jadinya di 15 batu terakhir Atau di 5 batu terakhir gitu-gitulah Nah itu konsep pertama yang gue pegang Untuk nge-enhance gear-gear ini Oke, itu untuk yang pertama Selanjutnya gue juga biasanya Menggabungkan antara auto dan manual Maksudnya gimana? Misalnya nih, gue mau ke plus 6 Gue bakal auto dulu ke plus 5 Setelah itu nanti gue Satu klik satu klik ke plus 6 gitu Biasanya berhasil Biasanya Dari awal gue bilang ini gak 100% ya Tapi biasanya Jadi auto dulu ke plus 5 Terus nanti manual ke plus 6 Kalian bisa lihat di video ini juga ada Yang seperti itu Contohnya kalian main totem Mau ke plus 6 atau ke plus 7 Pasti kalian kumpulin plus 5 totem tuh banyak Terus kalian satu-satu ke plus 6 Ke plus 6, ke plus 6 Kalau gagal-gagal kan ada Bakal ada gagal-gagal-gagal Berhasil-berhasil gagal-gagal gitu kan Namanya RNG ya kayak gitu Oke, selanjutnya yang ketiga Banyak banget yang nanyain Soal chaos gear Bang, chaos gear tuh Bagusnya di craft kapan? Apakah nunggu plus 6 Atau nunggu plus 5 dulu Atau nunggu plus 7 dulu Baru di craft Nah, gue emang pernah ngomong Kalau lebih baik kalian pakai tumbal Tapi itu dulu Sebelum ada chaos gear Masih pink Jadi gue sarankan kalian buat Tumbal pakai orange Terus transfer ke pink Nah, sekarang Itu ada chaos Nah, ada chaos ini Muncul juga yang namanya akram Dimana menurut gue akram ini Lebih memudahkan kita Untuk nge-enhance Kayak gitu Jadi kalau kalian udah bisa craft chaos Gue saranin langsung craft aja Karena dengan chaos Kalian bisa pakai yang namanya akram Meskipun kalian nggak pakai akram Sama aja kan kalian juga pakai Yang namanya valve 50% Sama aja Jadi mending kalau udah bisa craft chaos Kalian langsung craft chaos Biar kalian bisa pakai akram Biar kalian nggak ketinggalan event-event Misalnya kan ada event yang Yang syarat bukanya itu Kalian harus sampai main quest ujung Sehingga kalian nggak bisa ikut Karena CP kalian belum nyampe Sedangkan kalau kalian nge-craft chaos CP kalian bakal meningkat Dan kalian bisa melanjutkan main questnya Lebih jauh lagi Jadi saran gue Craft chaos Dan pakailah akram Oke next Selanjutnya adalah cara keempat Nah di cara keempat Gue mau ngasih lihat set gue Maksudnya set manual Eh set manual lagi set auto gue Gimana sih Nah kalau gue tuh biasanya Pasang akram 50% Maupun valk 50% Itu di 2 Kalau mau ke 6 Tapi pastikan kalian punya banyak Valknya kan bisa dari BRS tuh Yang valk 50% Untuk akram 100% Kalian pasang di 5 Jangan sekali-kali pasang di 6 Eh di 6 lagi Di 4 Karena itu boros banget Minimal kalian pasang di 5 Kalau kalian mau pasang di 6 Juga nggak apa-apa Kalau misalnya kalian ke 7 Nggak apa-apa Tapi kalau nggak Tapi jangan sampai kalian pasang Di 4 Karena itu bakal boros banget Mending kalian minimal Pasang di 5 akramnya Terus resto Kalian pasang di 4 Kalau punya banyak Kalau dikit Kalian pasang di 5 Terus valk 10% Gimana bang Bebas Kalian mau pasang atau nggak Karena Kita udah pake valk 50% Dari plus 2 gitu Kalau nggak pake valk 10% Juga nggak masalah Karena valk 10% Kan agak susah juga ya Nggak kayak valk 50% Kita bisa dapat dari BRS Sedangkan valk 10% Itu nggak bisa Oke selanjutnya Kalau misalnya Gue udah nggak bisa Yang pake auto manual Yang sampai plus 5 Terus manual ke plus 6 Atau udah Apa ya Udah nggak bisa lah Udah males juga Nunggunya kayak gitu Yaudah biasanya Gue langsung gas aja Auto ke plus 6 Yanya itu gue tinggal Tapi ingat Selalu per 100 pristine Jangan pernah lebih Kalau gue ya Kalau gue nggak pernah Pake langsung 1000 Gue kelarin Nggak pernah Minimal eh minimal Maksimal 100 pristine Sekali lagi Maksimal 100 pristine Itu kalau Karena kembali lagi Selalu Karena kembali lagi Kemungkinan berhasil Di batu terakhir Itu sangat gede Kalau batu kalian Sisa sedikit Itu kemungkinannya Bakal jadi Gitu loh Karena dia udah melewati Kayak Ih sisa dikit nih Batunya ini orang nih Asih jadi Ah gitu Menurutnya Kayak gitu Kalau nggak yaudah Oke mungkin Itu aja sih Cara-cara gue Buat Nge enhance ya Ini juga berlaku Buat ke plus 7 Yang gue lakuin juga Kayak gitu Jadi gue Kalau udah plus 6 Gue manualin Gue plus 7 Atau biasa gue Tes auto Tapi gue keluarin Satu pristine Gue auto Gue plus 7 Nya gitu Biasanya kayak gitu Oke Mungkin segitu aja sih Cara-cara gue Kalau misalnya Kalian punya cara lain Ya pake cara kalian aja Atau kalian bisa Tulis di kolom komentar Biar orang-orang Juga pada cobain Jadi inti dari video ini Adalah variasi Dalam Men-enhance Biar Mungkin Bisa mengelabui RNG lah Maksudnya Ya gitu lah ya Oke Oke Itu adalah Cara-cara gue Nanti ini Karena ada abing Bisa jadi Videonya masih panjang Gue udah selesai ngomong Jadi videonya bakal Tetap lanjut Karena ini gue Nggak cut Sama sekali prosesnya Biar kalian bisa Lihat langsung Bisa lihat sendiri Dan bisa menilai sendiri Jadi gue akan berhenti Ngomong sekarang Kalaupun gue ngomong Gue bakal ngomong Di misalnya Nah kan bener tuh Kayak gitu-gitu aja Nah kan bener Gue bilang tadi Perseratus peristin Atau teori seratus peristin Gitu-gitulah Jadi mungkin Segini aja dulu Untuk Ngomongan kali ini Videonya tetap lanjut Silahkan nonton Sampai habis Makasih udah nonton Bye-bye Gitu-gitulah Gitu-gitulah Nah kalian bisa lihat Ini sisa satu kan Baku terakhir nih Jadi gitu Gitu-gitu-gitu Gitu-gitu-gitu Just like a spark that's breaking out Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!